Oke, ini ada update-an terbaru guys Dan ini kabar gembira untuk kita semua pengguna HP kentang Termasuk untuk gue sendiri coy, karena gue juga pengguna HP kentang ya guys Nah, jadi disini ada update-an terbaru yaitu tentang download data Mobile Legends Ternyata disini Monton peduli kepada kita yang pengguna HP kentang Gue kira Monton gak peduli Ternyata Monton sangat peduli kepada kita coy Yang pengguna HP-HP RAM-nya 2GB atau 3GB Nah, jadi untuk di Advanced Server ini baru aja ada update-an terbaru dari download data Jadi untuk sekarang, ini sekarang kita gak harus download data sampai 100% Jadi khusus untuk kita pengguna HP kentang, kita disuruh download data yang penting-penting aja Jadi kalau gak penting-penting itu gak bakal di-download Nah, ini kabar gembira nih Jadi ini masih uji coba di Advanced Server Tampilannya kira-kira seperti ini Ini sekarang untuk menu download data ini pindah ke bagian paling atas di dekat profil guys Di bawah bagian customer service Nah, disini ada gambar download bisa kalian klik untuk download datanya Biasanya kan di bagian kiri paling bawah ya Di bagian kanan, sorry Di bagian kanan paling bawah itu biasanya kita disuruh download data sampai 100% Nah, tapi kalau sekarang gak perlu sampai 100% lagi Nah, ini dia Jadi sekarang bisa kita pilih dan juga bisa kita hapus Kita mau hapus atau mau download data yang mana coy Bisa dihapus atau bisa di itu Bisa dipilih sendiri secara manual Jadi gak otomatis lagi Nah, disini gue jelasin dulu ya Apa aja yang berubah dari download data ini Ini baru aja update Gue bacain untuk kalian Nah, ini guys Sistem pengunduhan konten ya Kami menyadari cara pengunduhan konten game saat ini Menjadi masalah untuk player dengan ruang penyimpanan terbatas Sehingga kami melakukan pengoptimalan cara pengunduhan konten Penyortiran konten yang pertama Sekarang konten akan disortir menjadi konten penting Yang dibutuhkan untuk fitur dasar Misalnya model hero di dalam pertandingan Sistem dan konten event dan konten-konten lainnya Yang meningkatkan pengalaman bermain Misalnya model skin di dalam pertandingan Konten map custom Yang kedua Player dengan ruang penyimpanan kurang dari 16GB 32GB untuk beberapa player Akan dikelompokkan menjadi pengaturan satu Dan hanya akan mengunduh konten penting Secara otomatis selama pembaruan Nah, jadi untuk kalian yang penyimpanannya kurang dari 16GB Atau sekitar 32GB juga termasuk Nah, yang penyimpanannya segitu Itu ketika kalian download data Itu akan apa ya guys ya Akan dikasih sama monton Download datanya itu yang penting-penting aja Kalau misalnya file itu gak penting Gak bakal terdownload Jadi beda sama yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya Itu kita dipaksa download data semuanya Sampai 100% Tapi kalau yang sekarang Ini beda coy Ya, jadi kalau misalnya Memory kalian mau habis Penyimpanan kalian mau habis Ya, tinggal sedikit Itu nanti ketika kalian download data Itu akan download datanya itu yang penting-penting aja Kalau gak penting-penting Gak bakal terdownload Jadi begitu ya Terus yang ketiga Setelah mengunduh konten penting Anda dapat pergi ke pengaturan manajemen konten Untuk mengunduh Atau menghapus berbagai modul konten secara manual Nah, jadi kalau misalnya kalian udah download data Terus misalnya memory kalian udah mau full Atau udah mau habis Itu bisa kalian pergi ke sini guys Pergi ke manajemen Nah, di sini bisa nanti kalian hapus sendiri Misalnya file mana yang mau kalian hapus Misalnya file ini File dari statue Atau file dari koleksi gallery Nah, itu bisa kalian hapus secara manual Kalau yang dulu kan gak bisa dihapus ya Kalau sekarang udah bisa dihapus Kalau memang penyimpanan kalian itu udah mau habis Supaya kalian mainnya itu gak nge-lag-lag Gak nge-frame-frame coy Oke, kita lanjut Terus yang keempat Anda dapat pergi ke interface hero Untuk mengunduh konten skin tertentu Nah, jadi untuk skinnya itu sekarang Itu gak semua data skin di-download guys Bisa kalian pilih kalian mau download data skin yang mana aja Supaya memori kalian itu gak cepat penuh Terus yang kelima Anda dapat menghapus semua konten Yang tidak penting untuk pengaturan anda saat ini Untuk menyediakan ruang penyimpanan perangkat anda Tuh, jadi bisa dihapus guys Data yang udah kalian download tadi Terus yang keenam Penyesuaian percobaan Untuk beberapa player Dengan sisa ruang penyimpanan kurang dari 32GB Game akan mengunduh konten penting Dan konten untuk skin yang dimiliki Dan item yang dimiliki Fitur ini sedang di uji coba di advanced server Nah, jadi Untuk yang penyimpanannya itu kurang dari 32GB Itu kalian akan disuruh download data skin Yang skin kalian punya aja Jadi kalau misalnya skinnya kalian gak punya Itu gak bakal download data coy Misalnya nih contoh kayak gue Kayak apa ya Misalnya kayak Franco guys Nah, ini Franco Gue punya skinnya Jadi karena gue punya skinnya Gue otomatis akan langsung Download data skin yang gue punya Tapi kalau misalnya Kayak skin legend si Franco Nah, ini kan gue gak punya nih Kalau gue gak punya Disini gue gak diwajibkan Untuk download coy Jadi download datanya itu yang ini Yang kita ini aja guys Skin yang kita punya aja Jadi kalau misalnya kita gak punya skinnya Itu gak Gak apa-apa Gak kita download Jadi diutamain Kita download datanya Skin yang kita punya aja coy Nah, begitu ya guys ya Tuh, kayak gini misalnya Tapi ini masih uji coba sih Ini masih uji coba di advanced server Jadi ini untuk fitur-fiturnya itu Belum terlalu banyak guys Kalau gue liat-liat sih Disini belum ada ya Kayak fitur penghapus itu belum ada coy Kata monton sih Kita bisa menghapus sendiri File-file yang mau kita hapus coy Tapi disini gue masih bingung Gimana cara menghapusnya Kayaknya belum ada ya fiturnya ya Karena ini masih uji coba di advanced server Dan ini baru aja rilis coy Dan kata monton juga ini mungkin Akan ada beberapa bug visual Yang bakal kita jumpai Karena ini masih uji coba ya guys ya Jadi karena masih uji coba Wajar aja kalau disini banyak bug Nah misalnya gini guys Ini ada portrait skin HD Ini ada gambar download Bisa kita klik download ya Kalau kita mau download coy Coba kita klik ya Nah tuh guys Terdownload guys Oh bisa dihapus nih Coba coba Oh iya bisa dihapus guys Ini portrait skin HD coy Coba kita download lagi ya Nah tuh Bisa terdownload guys Jadi bisa kita pilih tuh Kita mau download data yang mana tuh Jadi gak semuanya harus kita download Beda sama sebelumnya guys Nah kabar gembira nih Untuk kita hape-hape kentang nih guys Tuh ini 131 MB loh ini Coba ya kita bikin dia full ya Bisa dihapus apa gak sih Tadi bisa dihapus ya Jadi untuk file yang bisa dihapus Itu file yang gak penting guys Kalau misalnya file-nya penting kayak gini kan Ini kan gak bisa dihapus nih Nah yang penting-penting kayak gini Gak bisa dihapus guys Sama sekali gak bisa dihapus Jadi yang bisa dihapus itu Yang kayak gini nih Portrait skin HD Ini kan ukurannya 131 MB Ini kalau misalnya memory kalian penuh Penyimpanan HP kalian penuh Ini bisa kalian hapus guys Disini ada gambar sampah Bisa kalian klik warna merahnya Diklik Nah otomatis itu bakal terhapus Dan kalian akan ini Akan hemat penyimpanan sebesar 131 MB Nah jadi kayak gitu guys Kayak gitu Nah kalau misalnya kalian mau download lagi Bisa kalian download coy Nah bisa download lagi guys Tuh begitu Begitu kabar gembira nih Untuk kita HP-HP kentang Terus ini ada lagi nih Konteks suara nih Nah tuh suara misalnya kan Ini kan suara kan gak begitu penting ya guys ya Ini banyak loh suara ini Suara ini ukurannya 785 MB Dan ini gak harus di download coy Kalau misalnya kalian gak mau download juga gak apa-apa Tapi kalau misalnya kalian mau download Penyimpanan kalian banyak boleh kalian download Kayak gue misalnya kan gue pengen download Yaudah gue download Ini ukurannya 785 MB Hampir 1 GB guys Kalau kalian gak mau juga gak apa-apa Jadi gak diwajibkan sama monton Tuh Kalau misalnya kalian gak mau Ya tinggal kalian hapus aja Udah selesai Jadi untuk kalian yang ada di ori server Kalian sabar dulu ya guys ya Ini masih uji coba Takutnya nanti kalau Kalau rilis di ori server Takutnya ada bug Banyak bug segala macam Jadi mungkin sengaja dibikin uji coba Nanti kalau benar-benar udah gak ada bug lagi Baru dirilis di ori server Jadi sabar dulu Untuk kalian yang di ori server Coba guys kalian absen di komen di bawah RAM HP kalian RAM berapa Gue pengen tau coy Ternyata monton peduli sama kita ya guys Ya kabar gembira guys Ini supaya kita main Mobile Legends Gak ngefram ngefram lagi Gak nge-lag nge-lag lagi Ya semoga ini mengurangi lah Mengurangi beban Yang Mobile Legends ini makin berat coy Bebark OUTRO Terima kasih telah menonton!